Halo Friend, Halo Anonymous, Halo Cyber, Halo Bracket, My Team Kali ini saya akan kasih tutorial untuk menggunakan Terminor Emulator Kita mulai dari awal dulu Kita coba masuk ke Superdoser Superdoser musuhnya adalah untuk masuk ke Superdoser Tapi hape anda harus dalam keadaan menurut kita Meskipun tidak menggunakan Superdoser juga bisa Kita coba CP CP fungsinya adalah untuk mengkopi suatu file dari directory ke directory yang lain Tapi sebelum capek kita CD dulu CD dikatakan dari change directory yaitu untuk mengganti suatu directory atau folder Yang ini ada 7 Ls Fungsinya adalah untuk melihat semua directory yang sedang anda tempati Kita ls Ini directory yang sedang saya tempati Sudah saya masuk ke CD Starage Kalian juga bisa langsung sekaligus masuk ke 2 folder atau 3 folder atau 10 folder pun bisa Asalkan dengan benar saja CD titik 2 selanjutnya adalah untuk mundur kembali mundur 1 directory Kita coba langsung 2 directory langsung Storage Storage SD card kosong Oh iya SD card kosong adalah penyimpanan telepon SD card 1 adalah penyimpanan kartu SD kalian Kita langsung Nah Kita masuk Kita ls Kita bisa lihat disini Ini adalah folder yang ada dari penyimpanan telepon saya Kita coba membuat directory khusus pelatihan ini Kita buat directory MKD adalah untuk membuat suatu directory atau file folder Kita buat latihan Kita buat folder latihan Kita ls lagi Nah Sudah ada Kita masuk ke folder tersebut Jadi Latihan Ls Masih kosong Belum ada isinya Kalian Kita sekarang Membuat suatu file Membuat suatu file Untuk Menambahkan isi dari file ini Seperti ini Storage Storage adalah untuk Untuk menambahkan suatu file Atau text File yang berformat txt Atau text Storage Latihan Dot txt Ls Maka sudah ada More Mask fungsinya adalah untuk melihat suatu isi file Kita coba melihat isi dari file latihan.xt Masih kosong Masih kosong Kita coba Menulis suatu kalimat Di dalam file tersebut Dengan cara Menulis Echo Echo Tanda Petit Dan tulis Latihan Latihan Terminar 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 Emulator Tutup Kita kasih tanda Besar Atau Langsung Pilih File yang ingin Dimasukkan Dalam kata ini Kita masukkan Ke File latihan.txt Kita coba lihat More Latihan Dot Txt Kita lihat Kita sekarang Sekarang kita Ganti ke CP CP adalah Singgalan Dari copy Copy adalah Untuk menyalin Suatu file Atau folder Ke folder Yang lain Kita coba Copy File latihan Txt Ke File Darknet Yang sudah Saya buat Saya sini Nah Ada Darknet Kita coba CP Latihan 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 Txt Langsung Pilih Directory Rodenya Create Txt SD kart Txt Kasi Kasi Dari Txt HD kita cek titik 2 masuk ke darknet ls maka ada untuk menghapus suatu file kita tulis saja adalah rm ingat rm sama rmdir rmdir beda rm untuk me-remove suatu file rmdir untuk menghapus suatu folder atau directory kita hapus file latihan latihan.txt ls lagi makanya tidak ada nanti akan saya tunjukkan kalian hasil karya saya yang ini tapi nanti kita keluar lagi kita masuk lagi ke latihan ls lagi masih ada sekarang dari cp pindah ke mf ms fungsinya adalah untuk memindahkan pemindahkan suatu file suatu file ke file yang lain pas apa pindahkan file ini ke file blacknet mf latihan.txt kita lihat ls tidak ada kita keluar dengan cd titik 2 kita masuk ke darknet kita lihat ls tidak ada kita keluar dengan cd titik 2 kita masuk ke darknet ls ls maka ada lagi kita hapus lagi rm latihan.txt ls lagi itu sudah hilang kita keluar lagi sekarang kita hapus lagi sekarang kita hapus file file ada folder latihan yang tadi kita tulis rmdir dimove directory rmdir latihan nah ls maka sudah tidak ada lagi sekarang kita hapus semua ini dengan cara tuliskan clear atau kalian ingin melihat atau kalian ingin kalian ingin melihat apa saja yang telah kalian ketikan kita tulis aja history history nah ini dia yang telah kita lakukan yang pernah kita ketikan seperti keylogger lagi lah kita hapus lagi kita hapus lagi sekarang kita coba untuk melihat suatu kalender di dalam terminal emulator kita tulis kali ini adalah kalender tahun sekarang kalian bisa lihat atau ingin melihat tanggal kalian juga bisa tanggal plus jam yang sesuai dengan yang ini kita bisa lihat kita 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 lihat ada yang sama dengan yang atas Kalender jika ingin lah, kalian juga bisa lihat kalender di calendar emulator Kalian juga bisa untuk menentukan kalender berapapun yang ingin kalian lakukan Contoh kal bulan 9 tahun 2069 misalnya Maka akan menuju ke September tahun ini Kalian juga bisa lihat kal 3333 Nah ini dia, tahun 3333 Kalau di handphone belum ada Tapi di calendar emulator sudah tersedia Kita klik lagi Sekarang kita akan Oh iya Ini yang suka hack wifi Kalian cukup dengan mengetikkan saja wpa.cl Yang akan muncul Jika kalian ingin mencoba perintah ini Kalian harus menginstal dulu file yang bernama wpa sublisan yang tersimpan di sistem sbin Kalian bisa mencari di Google Kalian bisa mencari di Google Ataupun di tempat-tempat forum hacker Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalian harus mencari di sini Kalian bisa lihat di sini Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat disini Kalian mau coba satu persatu Bebas Kita Ini Saya mau menunjukkan hasil karya saya Kita klik CD Storage SD Card Dark Dark More Cracket Dot Dead Mungkin ini yang pernah saya Disini ada 2 pilihan Ada key untuk quit R untuk zoom Jika Anda ingin melanjutkan proses ini Kita klik R Ini dia yang pernah saya tunjukkan di BBM saya Sekian dari saya Semoga bermanfaat Jika Anda ingin info lebih lanjut Kalian bisa kunjungi mrtakur01.blogspot.co.id Don't forget for like and subscribe Thanks for watching Kemu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!